Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat pagi, siang, sore, kapanpun anda nonton channel saya ini guys Dimanapun, dalam keadaan apapun Kali ini anda lihat ada batu di dalam air Batunya sudah terlihat tali airnya Pasti anda sudah paham ya batu ini adalah batu apa Tapi sebelum ditunjukkan Langkah baiknya nikmati dengan seksama Bahwa batu ini akan dijadikan konten Dimana konten ini jarang sekali saya buat Dan, woyoh, woyoh Tampak jalak tuh guys Kok garisnya kalau yang ini gak jelas kayaknya ya Hmm, jangan salah Itulah tapak jalak guys Ketika anda mpulang, lihat batu kayak gini gak dibalik Itu rugi ya Walah, anak pesawat lewat ya Wuh, iklan, 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 iklan Ya, ketika anda di sungai nemu kayak gini Walaupun tidak simetis, gak dibalik itu rugi Karena belum tentu baliknya seperti ini Maka dari itu Batu sebagus ini Ternyata baliknya woyoh Simetris Garis tebal 3mm Garis impian Batunya Bergaris putih ya Ini salah satu tapak jalak impian Tapak jalak hitam kolektor Kali ini akan saya Coba untuk proses Tapak jalak timbul ya guys Dalam konten ini anda pasti akan melihat Prosesnya Untuk membuat sebuah tapak jalak Bahwa tapak jalak timbul itu Selain prosesnya lama Kontennya aja dua hari Kita prosesnya juga berkali-kali Jadi yang tadinya udah Kosok jadi satu Kalau membuat timbul kayak gini Bisa Dua hari baru jadi satu Karena prosesnya harus ada beberapa Nanti kita akan lihat sendiri ya guys Maka ada itu tetap Tonton dengan seksama ya Waktu ini Dan Ini kemungkinan supernya Jadi satu Yang satu beresiko Tapi ya Masih jadi Maka ada itu untuk Hasil jadinya Kayak gini itu Kalau enggak Kalau dibikin timbul itu Sebenarnya ya Eman-eman Maka ada itu Lebih mahal dari yang biasa Di samping proses Batunya juga makan lebih mahal Lebih banyak Bahan gitu ya Ini super banget Maka ada itu Konten sengaja buat anda-anda semua ya Lanjut Ini kita potong guys Kita belah dulu Ini paling krusial Momen seperti ini Sangat sering sekali Proses motong kayak gini Nanti malah jadi milah Itu karena prosesnya Krusial Jadi prosesnya itu Antara kekerasan tali air Dengan batu induknya itu berbeda Itu karena kena getaran kayak gini Tapi alhamdulillah ini aman Alhamdulillah Woyowoyow Garisnya Garisnya Ini kita Gunakan yang Udah jelas kelihatan ya Kalau yang satunya itu Masih kelihatan Bagus Tapi kebawahnya Belum tentu guys Ini yang udah pasti kelihatan Jadi aman Wuh Satu Kita potong ya Nah Untuk membuat apaksala timbul itu sendiri Tidak langsung dibikin timbul Anda Pasti akan lihat nanti Prosesnya Dimana saya sebut Proses itu Mindogaweni Bahasanya Dua kali Dan Tapi yang digunakan juga Harus Lebih tebal dari biasanya Jadi Banyak sekali karakteristik Yang harus dipenuhi Untuk membuat timbul Oke Kita lanjut guys Nikmati dulu ya guys Jangan di skip Biar gak gagal paham Sub indo by broth3rmax 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 Ya saya akan tunjukkan Sedetail-detailnya Prosesnya ya guys Nah Setelah dipolak kasar Kita haluskan polanya Persis seperti yang bikin Akik Biasa pada umumnya Ya Oke Kita lanjut Nikmati prosesnya guys Kan buat sedetail Mungkin Biar Sahabat MK itu Tahu prosesnya Lanjut Terima kasih telah menonton Selanjutnya Ini Menggunakan tuner Dengan mata pipih seperti ini Tujuannya apa? Buat ngaleni Ngaleni itu apa? Membuat semacam parit Karena yang ditimbul itu kan Yang bagian tengah Bagian tali airnya Jadi tali airnya nanti tinggi Nah batu penyusunnya nanti lebih rendah Tapak jalak timbul itu sendiri Dari alam itu udah ada guys Tapi rata-rata kalau timbul dari alam Itu jarang sekali yang Oval dan Gendut kayak gini Atau cembungnya bagus Rata-rata ya pasti posisi flat Ya begitu dicembungin Itu harus dibantu kanan kirinya Dan bawahnya itu di Tuner tetap guys Nah kalau yang dari alam Langsung dimasukkan Rata-rata ya flat Tapak jalak Ini salah satu varian tapak jalak Yang dicari orang Karena presisi Hitam Garis putih Dan Ditimbul itu Nambah estetik guys Cuman ya itu Nambah kerjana Ngongkot-ngongkotnya Lebih mahal Dan Ini Beda-beda nanti prosesnya ya Menggunakan tuner Nah ini yang bikin Ngantuk ya Tapi anda harus lihat Jangan gak gagal paham Lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini menggunakan Maca tuner Semacam kayak silinder Tapi dia memiliki Mata inten Biasanya digunakan Buat Ngebur Buat ngikis Ukiran Biasanya Ini Maca tuner ini Ini mata gerindanya itu Tuner itu Nama gerindanya Mata gerindanya itu Nah ini buat ngikis Dan bentuk Ya Sudah kelihatan cantiknya kan Masih ada prosesnya lagi Guys Lanjut Terima kasih telah menonton Proses tuner selanjutnya Kita udah menggunakan amplas Ya Ini ribet ini guys Jadi amplasnya pun pakai tuner karakternya Tujuannya yaitu Karena gak mungkin bisa di amplas Menggunakan Tindah seperti Tindah seperti Tindah seperti Tindah seperti Tindah seperti Oke guys Kita lanjut prosesnya Ini yang Ripet-ripet Ya Kayak Nah Ini kan Kayak ngukir Tindah seperti Kalau ngukir Kayaknya Pasti Jauh Ya Ini Butuh waktu Tersendiri Guys Untuk Tindah seperti Kalau aku kiasa Bikin kayak gini Udah jadi lima Ini baru jadi satu Seperti itu Lanjut Tindah seperti Sampai jumpa Setelah proses yang berliku-liku Tadi anda bisa melihat sendiri Tidak cuma satu kali proses Berkali-kali proses Anda udah bisa melihat hasil jadinya guys Ini sengaja kita bikin jumbo Karena Dream Jumbo ini hitam kolektor Dimana suatu saat Kolektornya itu Anda atau siapapun Ketika ngosok ini Mau dikecilin Mau dimasukkan perak Mau dimasukkan emas Apapun itu Terserah Ini kondisi baru jadi Masih basah Ya Nanti Sebenarnya itu Kanan kirinya Jauh lebih gelap Karena ini baru saja Jadi langsung Buru-buru Udah sore ya guys Ini guys Buru-buru Tak review guys Karena Harusnya batu ini baru jadi Didiamkan dulu Dibersihkan dari airnya Nah Nanti Dia Satu malam itu Karena ini kena panas Jadi kan agak Agak apa ya Bekasnya itu agak putih Nanti Agak lama-lama Lebih gelap Lagi-belap lagi Jadi nantinya hitam Garis putih Cantik banget ya guys Ini garisnya Dari awal Bahannya udah anda melihat sendiri Sampai bawahnya itu Presisi ya Dan ini harusnya tembus Cuman karena tebalnya segini Tali airnya Nah Itu Jadi ya Cahaya tinggal mampu nembus Atau enggak Tapi harusnya ini tembus Kalau Tidak setebal ini Karena tali airnya udah pasti tebal Lebar Ya Nah Seperti inilah prosesnya guys Bikin tampak jalap timbul Yang pada penasaran Prosesnya lika-likunya Seperti ini Nah Dengan batu yang harus Kualitas bagus Karena kalau menseng-menseng pun Ditimbul juga Tidak bagus Kalau enggak tebal pun Tidak bagus Dan anda bisa melihat sendiri Prosesnya Dan mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Bersama channel saya Master Golden Saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada Kesalahan kata Apabila ada kesalahan perilaku Yang mungkin tidak Mengenakan anda Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam para petualang semua Mantap Woyowoyo Besok Start foto Start posting Pasti jauh lebih Selong Ini baru jadi Lebih kena panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!